Hai Alhamdulillah cece Angel sama meme Alin lagi pada tidur ya teman-teman ini baru aja tidur aku tungguin dari tadi itu enggak tidur tidur capek dua-duanya ya sekarang aku mau ini lipatin baju halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku wisna di alias family di Taiwan channel bagaimana kabar kalian hari ini semoga dalam keadaan sehat semuanya amin ya rumah lalamin ya sekarang udah jam 3 sore teman-teman ah ah cuaca di hari ini ya cerah banget dan sekarang ini lagi panas ya lihat panasnya Taiwan panas tapi enggak ini tapi enggak terasa panas ya anget kalau di luar itu anget tapi kalau di dalam itu dingin dingin banget jadi ini sebenarnya cocok banget waktunya untuk jalan-jalan tapi sayang sekali anak kedua itu balita mau gimana cara ngendongnya kata suami aku katanya apa ya yang satu itu di dorong pakai baby walk pakai kereta dorong ya terus yang satu di gendong ah enak ya dengernya eh enak ngomongnya gampang ngomongnya tapi yang ngelakuin yang aku aku yang mau ngajak mereka main ya teman-teman apa susah nunggu si memenya ini eh tunggu si cc angelnya udah bisa udah bisa jalan sendiri sekarang udah bisa jalan tapi kalau misalkan keluar pasti pengennya di gendongkan jadi ya ah pokoknya nunggu lebih gedean lagi barulah mereka aku ajak jalan-jalan ya sebenarnya kasian ya kalau misalkan eh apa di rumah terus bosen begitu tapi mau gimana lagi sayang sekali ya teman-teman sudah sekarang aku mau eh nyuci baju aku udah ini ya udah aku nyuci dua kali teman-teman yang pertama itu pakai air bersih dulu terus satu kali ya terus yang keduanya itu dipakaiin ini nanti dirindam sekitar 15-30 menit baru di bener-bener dicuci biar bersih teman-teman ya ini aku cocoknya ini soalnya apa karena kalau misalkan aku itu nggak sempet Hai langsung jemur biasanya didiamin semalam di sini itu nggak bau jadi nggak bau kalau misal pun jemur anak nggak kering 12 hari pun dia itu nggak bakalan bau dan ini bener-bener bersih lucinya dibanding deterjen yang lain tapi lumayan mahal ya teman-teman yang enggak terlalu mahal cuman dibandingkan sama deterjen yang biasa itu ini lebih mahal mahalan dikit kotor ini teman-teman kalau satu hari enggak di lap nih kotor debunya ya terus ini ada sampah nanti sekarang hari 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 apa sekarang hari Jumat ya teman-teman jadi nanti aku mau ini jam sekitar jam tujuan malam itu ada truk sampah ini sampah-sampahnya mau dibuang ya tapi aku taruh di sini aja soalnya kalau taruh di dalam itu takut bau ya dan ini udah kering jadi taruh di dalam nanti kalau udah selesai nyuci jemur di sini kemarin karena ada yang bilang mbak kok apa jemurnya di dalam harusnya jemurnya di luar ya kalau misalkan kayak gini cuaca cerah kayak gini atau enggak hujan aku pasti jemurnya di sini nggak mungkin di dalam ya kalau misal aku jemur di dalam pasti itu karena hujan soalnya ini lihat ya teman-teman ini udah retak-retak ya ini jadi kalau misalkan aku taruh di sini saat hujan pasti kehujanan nggak kering malahan jadi makin basah ya teman-teman ini soalnya bukan seng sih kalau seng pasti pasti enggak enggak kayak gini deh ini karena angin kadang ada retopan jadi seperti ini retak-retak malahan nih ada yang bolong-bolong kayak gini teman-teman ya tuh kan ya teman-teman mudah-mudahan ada rezeki kalau misalnya ada rezeki bisa ini diperbaiki ya ya kita masuk teman-teman ini taruh di sini dulu aku mau ah ada pesanan dari anak wadungku ya teman-teman anak wadungku si ceceh syakila sama ceceh sela pengen di bikinin Hotdog ya jadi aku mau bukan bikin sekarang bikinnya nanti saat mereka mau pulang pulangnya mereka itu jam setengah lima atau jam lima jadi aku sekarang mau nyap-nyapin aja dulu jadi saat mereka pulang langsung digoreng ya teman-teman biar cepet ini ada lidi terus kemarin suami aku beli dua ya ini ya nanti goreng satu aja ini sekarang potong-potongin lidi dulu ya ini lidi segini jadiin tiga dulu aku pernah bikin videonya ya teman-teman resepnya kalau misalkan ada ibu-ibu yang pengen nyobain bisa dilihat video aku yang dulu resepnya ya teman-teman ya 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 tadi itu ada cerita ya teman-teman suami aku tuh marah sama aku saking ini apa ya udah lama banget kita itu gak marah sebenarnya bukan marah ya kalau kita itu lagi gimana ya kalau lagi gak seneng dengan pasangan pasangannya kita itu dieman ya teman-teman dulu itu suami aku beda dia itu sifatnya dulu itu kalau misalkan marah apa-apa dibanting atau gimana ya dulu sebelum kenal sama aku dia itu sifatnya pemarah dulu ya tapi sekarang udah beda apalagi udah punya anak jadi kalau misalkan lagi marah kita itu gak pernah yang namanya teriak-teriak di depan anak aku paling gak suka seperti itu ya teman-teman nah ceritanya apa suami aku tuh ya kalau misalkan lagi ngobrol itu gak pengen kayak diremehkan sebenarnya bukan diremehkan ya kayak dicuekin tadi itu ada omongan si Alin itu kan udah lahir sekitar satu bulan dan di Taiwan itu kalau misalkan ada anak ya lahir ya orang tuanya dikasih uang kompensasi ya sekitar 30 ribu nah ini udah satu bulan kok belum masuk-masuk uangnya kok kemana gitu ya nah di telepon katanya gak masuk karena identitas nomor identitasku itu beda soalnya pake nomor rekeningnya aku sih bukan nomor rekening suami aku ya jadi ya setiap kali nomor identitasnya ganti aku itu setiap 3 tahun satu kali itu harus ganti harus memperpanjang ya ARC surat apa kartu menetap kartu tinggal nah udah aku udah ganti nomornya pasti gantikan ya nah aku belum ke bank tersebut ya jadi ya yang gak masuk-masuk nah suami aku tuh ngomong kalau misalkan kalau misalkan ganti ARC atau ganti paspor itu semuanya harus diulangin lagi pokoknya harus ke bank lagi untuk ngerus-ngerus nah tadi itu aku tuh lagi yang aku tuh lagi nyusuin si Alin terus si si Cece Angelnya itu lagi pengen mainan sama aku jadi aku sebenarnya dengerin cuman aku nyambi nyambi ngurusin anak-anak jadi ya mau gimana ya mau gimana dia tuh nganggepnya aku tuh ngremehin gitu ya jadi ya sudahlah langsung dimatiin itu HP jadi dimatiin kalau udah marah seperti itu aku udah diemin gak gak aku telepon balik suami aku paling nanti kalau misalkan kalau misalkan dia pulang apa aku ngomong kenapa gitu kenapa tadi aku tuh seperti itu ya ini udah semuanya sekarang tinggal nusuk-nusuk si sosis ya mungkin ada teman-teman yang bilang ngurus anak dua masa suami kayak gitu gak pengertian sekali suaminya sebenarnya gak gitu ya kemarin-kemarin itu suami aku gak kayak gitu aku ngobrol setiap hari kita itu teleponan ya aku tanya lagi dimana terus udah makan belum biasa itu setiap hari pasti kayak gitu nah sambil mainan sama anak juga tapi akhir-akhir ini kayaknya dua hari belakangan ini suami aku bit mood banget ya kalau misalkan dia itu ada masalah dia itu gak ngomong kalau masalahnya sekarang lagi lagi ada masalah ya tapi kalau masalahnya udah clear baru baru bilang kemarin itu aku kayak gini kayak gini sekarang udah beres gitu soalnya kalau misalnya ada masalah dia itu gak mau langsung ngomong ke aku tapi nunggu masalahnya selesai baru diomongin soalnya aku tuh kalau misalkan sekarang ada masalah itu langsung kepikiran kepikiran terus suami aku tuh gak suka seperti itu nah tapi kalau misalkan lihat suami aku kayak gitu aku juga kepikiran kan teman-teman mendingan kan langsung ngomong sekarang ya kenapa masalahnya ada apa kalau misalkan bisa kan kita bareng-bareng gitu tapi ya sudah lah kita itu harus menghargai pasangan kita kalau misalkan pasangan kita pikirannya seperti itu ya sudah ya baru dikerjain separuhnya teman-teman ya sayang disini mama disini ini memangnya tidur eh cecehnya ini lihat nih mama lagi ngapain sayang liatin sayang oh liatin apa mau keluar ya liatin luar pengen keluar dia pengen jalan-jalan kesana mau gak tau kenapa hari ini sore ini helikopter kesana kesini kesana kesini jadi berisik teman-teman takut anak-anak ini 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 aku masukin ke kulkas ya teman-teman belum selesai semuanya si meme-nya juga bang ya sayang ini kamu pengen ini gak jeruk ayo 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 kebawah kebawah meme-nya bangun waduh bentar bentar pintunya belum ketutup tutup dulu ayo ayo kita turun hai ayo ayo mene ayo 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 dua-duanya ini kalau Angel itu kalau baru tidur pengennya nempel sama emaknya saya mau beli jajan dulu ya mau beli jajan di warung ya teman-teman kita mau keluar dulu mau mau beli jajan mumpung sih Meme Alinya lagi tidur ya udah nyampe rumah ini jajanannya teman-teman nanti kalau anak-anak udah pulang kan ada jajan ada cemilan sebenarnya kemarin itu papahnya udah burung makanan ya tapi udah habis jadi sekarang beli lagi di warung hai ya teman-teman terima kasih ya sudah menyaksikan video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Om Tante bye bye kiss bye 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 bye